J-M-W J-M-W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mr. J-M-W Dimana lagi kalau bukan di J-M-W Winter Year Workshop saya Para Dunsanak semuanya Saya selalu mendoakan anda bahagia dunia Dan akhirat amin amin Nyerobang alamin para Dunsanak Sekarang mau kita bahas apa Sekarang mari kita membahas Masalah frame kitchen set bawah lagi Tapi ini lain Saya membuat frame kitchen set Yang posisinya sangat sulit Dan berbeda satu dan yang lainnya Di dua tempat Para Dunsanak Saya juga membuat cara Memasangnya dalam video ini Tapi sebelum itu Apakah anda sudah mengopi? Saya sudah minum kopi Para Dunsanak Saya memainkan Minum kopi jahe dari Nagi Sipadeh Kopi jahe dari Solo Selatan Para Dunsanak Kalau anda mau mencoba kopi Dari kampung saya Solo Selatan Buatan Nagi Sipadeh Ini sangat recommended Bukan hanya sekedar kopi Tapi ini kopi luar biasa Kopi jahe Dengan bahasa disini adalah Kopi Sipadeh Para Dunsanak juga Ada anda mau Kalau mau Sipadeh instannya juga Ini Tok 100% Sipadeh Sipadeh atau jahe Dan ini ada juga Rasa lemon Dan yang saya minum tadi adalah Untuk jos jahe pinang Para Dunsanak Bagi anda yang mau memesan Silahkan Pesan di nomor ini 0853 5505 9584 Itu pemesanan Kopi jahe Atau kopi Sipadeh Asli kampung saya Solo Asalnya Solo Selatan Oke Untuk sekarang Mari kita mulai Membikin Frame kitchen set bawah Yang akan kita bikin tutorialnya Let's go Bismillah Oke Let's go Kita bikin Apa Apa Kopi jahe Bisa Tapi jahe pinang Bikin jos Wah Mantap Minum Jahe Sipadeh Nagi Sipadeh Kopi jahe Jahe pinang Jahe lemon Dan juga Jahe-jahe lainnya Hubungi nomor tadi ya Sekarang mari kita mulai tutorial Let's go Let's go Bismillahirrohmanirrohim Para dun sana Kita mulai sambil minum kopi jahe dari Nagi Sipadeh Saya mempunyai wilayah atau daerah tempat frame kitchen set yang akan kita bikin Pada dapur yang sudah ada dak beton pada dapur yang sudah ada dak betonnya dengan posisi miring seperti ini dan daknya tidak sama tinggi Pertama-tama saya tetap memotong tebal 12 dan itu yang sudah saya potong selebar 6 cm para dun sana Kita memotongnya setinggi dak beton yang dikurangi 1,5 cm Kurangi 1,5 cm contohnya tinggi dak beton 60 cm Kita kurangi menjadi 58,5 cm Dan selanjutnya saya juga memotong melaminto selebar 6 cm sama dengan lebar yang tadi untuk lapisan dalamnya Masalah jumlahnya itu anda takar sendiri dan ukuran tentu ukuran anda sendiri Selanjutnya saya melapis melaminto terhadap tebal 12 yang sama-sama 6 cm tadi Saya lapis dengan menggunakan lem kuning Para dun sana kebetulan lebar atau panjang dari frame ini 112 Maka panjang yang saya lem sekarang ini sekitar 112 cm Itu untuk anda terserah bagaimana panjang dak beton anda sendiri Ingat kurangi 1,5 cm dari ukuran reelnya Khusus untuk bagian panjang kita kurangi kiri kanan 1,5 cm Jadi ukurannya menjadi 109 cm Yang dikurangi dari 112 kurang 3 Nah para dun senak mari kita mulai merangkainya Kita merangkainya membentuk 4 persegi panjang sesuai dengan potongan kita tadi Itu juga sesuai dengan ukuran dak beton yang sudah dikurangi ya Dun sana kebetulan saya disini membuat 2 makanan Macam tipe frame yang di sebelah kiri dan yang kanan Satu yang berukuran lebih panjang dan satu laginya lebih pendek Tetapi yang satunya mempunyai kunsen atau bagian yang tidak ada rangka bawahnya Nah coba anda perhatikan lagi Nah kita kembali kepada rangka yang pertama tadi Setelah kita merangkainya semuanya Saya memotong triplek double 12 selebar 7 cm Dan saya bikin bibirnya selebar 3 cm keluar dari frame yang pertama Saya lapis dan keluar sekitar 3 cm Terima kasih telah menonton! 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 Antara frame 1 6 cm dan frame 2 yang 7 cm di jorokkan keluar sepanjang 3 cm. Dan ini adalah 3 cm untuk ganjel pintu nantinya. Dan sana disini ada 2 tipe kitchen set frame kitchen set bawah. Keliatannya sama tetapi itu berbeda. Dimana perbedaannya? Kalau yang ini framenya full semua karena di bawahnya juga ada frame. Tetapi untuk yang itu frame yang bagian sini saja yang full di bagian bawah itu tidak ada frame. Kenapa? Karena ini rencananya akan ada perletakan gas, tabung gas. Jadi itu tidak bisa atau kalau kita kasih itu akan menghalangi gas masuk makanya itu kita bikin seperti gawang. Cara kerjanya hampir mirip. Cuma perbedaannya hanya di bagian kitchen set yang itu. Oke selanjutnya mari kita lanjutkan. Let's go! Selanjutnya adun sana les luar saya pakai table 12 selebar 8 cm untuk les pinggiran luar penahan untuk dark beton nantinya. Saya lem dan saya paku seperti ini. Oke adun sana seperti inilah tampilannya. Coba anda lihat bagian les cuman bagian liter U bagian atas di bawah tidak diberi les. Nah saya juga telah memotong-motong pintu atau rangka pintu itu selebar 6 cm para dun sana. Mari kita bikin pintu dari frame ini. Cara bikin pintu saya yang lengkap sudah ada pernah saya bikin videonya. Coba anda lihat pada video khususnya. Tetapi di sini saya juga akan membahasnya secara rangkuman. DUNSANAK dalam mengukur pintu anda cukup mengukur pas dari antar kabinet ujung dan kabinet selanjutnya. Bikin saja pas terlebih dahulu nanti setelah kita bikin. Nanti bisa kita cuci atau kita potong kembali sesuai dengan ukuran ril dan jarak-jarak antar pintunya. Seperti biasa DUNSANAK saya di sini memakai sistem rangka dan saya menyatukannya dengan Stapel Gun. Terima kasih telah menonton! Oke DUNSANAK kita tetap selalu mencek kesikuan dari pintu kita ini. Semua barang yang kita bikin cek sikunya. Bagian depan pintu saya lapis dengan multiplex tebal 4 mm yang saya lem dengan lem putih dan selanjutnya dipaku dengan paku F10 atau paku 1 cm. Karena saya bikin sistem pintu dengan gaya trimer. Kita buang kelebihan dari multiplex tebal 4 mm-nya. Dan selanjutnya saya melapis bagian satunya lagi dengan melaminto. Tetapi tidak menggunakan paku, kita memakai lem kuning. Kita lem bagian melaminto, selanjutnya bagian rangka. Lalu kita tempel. Terima kasih telah menonton! 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 Pintu ready, mari kita pasang bagian pintu terhadap kabinet yang telah kita bikin tadi Atau frame, bukan kabinet ya, frame yang telah kita bikin tadi Dengan mengganjal triplek 4mm di atasnya, itulah takaran jarak Antara kepala pintu dengan pintunya dengan genjalan triplek 4mm Begitu juga dengan jarak pintu dengan pintu Dan karena pintu kedua terletak di tengah Maka antara pintu dengan pintu kita harus memakai engsel setengah bengkok Kalau kita memakai engsel lurus, kita harus menambah ketebalan dari tiangnya Dan sana, pemasangan pintu ready Coba anda perhatikan daun pintu, itu semuanya tidak triplek utuh Saya juga menyambung-nyambung multiplek tebal 4 Tetapi sesuaikan dengan rangkanya ya Kita memakai sistem hemat Dan dunsana perhatikan jarak antar pintu, itu selebar 4mm Atau setebal refleks tebal 4 Oke, sekarang kita mulai memotong HPL-nya Saya memakai HPL berwarna hitam, takut dengan glossy warnanya Atau warna yang mengkilat Saya memotong sesuai dengan ukuran dari frame-frame kita tadi Dengan ukuran les yang 8cm, kita potong 9cm Dan bagian yang lainnya kita lebihkan Karena kita akan mengikir atau metrimer kelebihan itu Dan juga bagian kecil-kecil seperti ini kita potong untuk lapis semua bagian dalam frame Oke, kita masuk pada tahap finishing HPL Untuk frame bawah ini kita finishing HPL Kita finishing bagian pinggir-pinggir terdalam ini terlebih dahulu Bagian dalam ini semuanya baru bagian luar Oke Mari kita lapis dengan HPL Disini saya melapis dengan HPL berwarna hitam Dan sudah saya potong-potong Nah, inilah potongan-potongan HPL-nya Dan sana seperti inilah yang kita lapis dengan HPL berwarna hitam Kita melapis dengan lem kuning Seperti biasanya Anda lihat di video saya yang lain Dan selanjutnya sistem potong sambungan manis Coba Anda perhatikan untuk bagian les Bagi Anda ingin tahu cara detail sambungan manis Dan bagaimana bikin mal sambungan manis ini Lihat pada video saya sebelum ini Silahkan flashback video-video saya Yang lengkap dan khusus membahas masalah sambungan manis ini Terima kasih telah menonton! Sekarang mari kita melapis bagian pintu Saya telah memotong-motong warna pink glossy Untuk bagian edging dari pintu Yang selebar sekitar 2,5 cm Saya potong lalu saya lapis pada bagian pinggir Semua pintu-pintu dari frame kitchen set kita ini Terima kasih telah menonton! Apis edgingnya dan itu tinggal kita trimer kita buang atau kita kikir Dan selanjutnya kita pasang bagian depannya Seperti ini Terima kasih telah menonton! Sekedar mengingatkan pada adun sana Semua video saya banyak telah membahas Cara mengilem, cara mengikir, dan cara memasang pintu Coba flashback video-video saya sebelumnya Setelah semua pintu ready Kita pasang handle dari pintu tersebut Taruh handle pada bagian atas Karena dia kicet-cet bawah Maka kita turunkan bagian atas pintu Pemasangan handle Setelah semua handle kita pasang Mari pintunya kita pasang kembali Terhadap frame kitchen set bawah kita ini Alhamdulillah para adun sana Frame kitchen set bawah kita telah selesai Dan selanjutnya kita pasang di lokasi Nah para adun sana inilah lokasinya Kita hanya tinggal sorong Kita sorongkan saja bagian frame kitchen set bawah ini Terhadap dak beton yang sudah ada di dapur para adun sana itu Dan kita mepetkan seperti ini para adun sana Dan selanjutnya kita tinggal viser atau kita tinggal paku Caranya Masukkan seperti ini Dan kita tentukan perletakan skrup atau paku kita setelahnya Para adun sana Lihat kondisinya Kita bisa memaku ke atas Dan di bawahnya kita Beri ganjal seperti ini Dan kita paku Dengan paku beton Nanti Akan bertemu di sini Pas kita masukkan Oke Dan selanjutnya kita paku dari bawah sini Atau kita skrup Oke Begitu juga dengan yang satu lagi Ambil lembaran multiplex seperti ini Lalu kita paku di bawah Dan Nanti bisa kita skrup di sini Oke ketika kita masukkan Oke let's go mari lanjut Kita kasih paku beton Kita kasih paku beton buah Kita ragu di sana Kita paku di sini Oke Oke siap Kita pasang lagi Kita cari skrup hitam Ukuran 1,5 inci Lalu kita skrup Lalu kita skrup Dari bawah Nah para adun sana Kita cuma baru memaku bagian sini Kita cuma baru memaku bagian sini Dengan skrup Coba anda perhatikan Oke Mari kita kasih like Oke lihat di bawah Kita skrup di sana saja Dan Kita tarik Ini sudah cukup kuat Para adun sana Itu baru satu tempat Apalagi kita masang di sini Oke Kita lanjut Dun sana Saya sudah Melobangi bagian lantainya Dengan membor beton Dan saya langsung memasang visir Dengan juga skrup Dengan ukuran 10 mm Para adun sana Dan kita pasang Dan selanjutnya Skrup itu Kita kencangkan Oke Alhamdulillah Kitchen set frame Bagian bawah ini Yang sebelah kiri Sudah ready Selanjutnya kita pasang Bagian yang kanan Nah Para adun sana Caranya sama Kita sorongkan Kita skrup ke atas Dan juga kita skrup Di bawah dengan visir Dan Setelah itu Mari bagian-bagian atasnya itu Kita selotip Atas dan bawah Kita sisakan bagian selah-selah Dan bagian selah itu Itu akan kita isi dengan silen berwarna hitam Sesuai dengan frame Ini silen yang saya pakai Para adun sana Berwarna hitam Atau juga disebut dengan silikon Bagian diantara selotip yang salah kita tempel tadi Itu kita kasih dengan silikon atau silen yang berwarna hitam ini Kita Tembarkan seperti ini Dan nanti kita bantu dengan jari untuk meratakannya Oke para adun sana Setelah itu Langsung kita buka selotipnya Jangan tunggu mengiras terlebih dahulu Silen tugasnya selain untuk mengikat Ini juga untuk anti air Karena bagian atas itu adalah tempat cucian piring Jadi bagian itu adalah anti air terhadap frame kitchen set bawah kita ini Jadi tidak merusak frame kitchen set kita Tidak masuk ke areal yang tidak dilapis dengan APL Itulah guna silen kita isi Maka setelah silen selesailah pekerjaan kita Alhamdulillah para adun sana Beginilah hasil frame kitchen set bawah kita Semoga semuanya bermanfaat Dan menjadi amalan bagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!